Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis 0,73%, dengan total market cap di 1,28 triliun USD. Dan kita bisa lihat, Bitcoin koreksi sebesar kurang lebih 3%, dengan harga di 25.500an. Ethereum, dia kurang lebih turun sebesar 2,12%, dengan harga di 2 ribuan. Lalu BNB, dia nyaris ke 300, tapi belum berhasil, yaitu merupakan penurunan sebesar 3%, atau 2,9% lebih tepatnya. Sementara untuk XRP, dia meningkat kurang lebih 0,5%, Cardano juga kurang lebih, wah kalau kita lihat, Cardano ternyata sudah mulai merah lagi. Solana, dia meningkat sebesar 6,12%, Polkadot, yang cukup signifikan, dia meningkat sebesar 13,18%. Dan kalau kita lihat, beberapa mix. Jadi, overall kita bisa lihat, Bitcoin dominant sepertinya cenderung turun sedikit, di mana beberapa alts masih bisa positif, sementara Bitcoin dia malah cenderung terkoreksi. Nah, yang concerning lagi-lagi adalah daily close dari Bitcoin. Kita bisa lihat, pada tanggal 12 Mei, sellers ke-reject dengan cukup parah. Ke-reject, dan sepertinya momentumnya dilanjutkan pada kemarin, tanggal 13 Mei. Tetapi, kita bisa lihat pada tanggal 13 Mei, Bitcoin gagal daily close di atas tadi 29.700an, atau mungkin kalau lebih tepatnya 29.000, ya kalau dibuletin lah ya, sekitar 30.000. Dia gagal untuk reclaim BRR 30.000. Nah, setelah itu, kita tahu bahwa di DCWT gue sudah pernah bahas, ya mengenai ada kemungkinan Bitcoin bisa kembali lagi retest BRR 30.000 dan ke-reject. Nah, jadi dalam beberapa hari ke-depan, ini menjadi sangat penting. Apakah Bitcoin bisa reclaim BRR 30.000 atau tidak? Kalau Bitcoin gagal untuk reclaim BRR 30.000 dan ke-reject, siap-siap kemungkinan besar targetnya akan kembali ke MA200 Weekly. Dan di mana itu? For now, dia ada di daerah 21.840, at least dalam 2 hari ke-depan. Kita cek. Nah, kemungkinan besar setelah 2 hari ke-depan, ini akan cenderung sedikit naik. So, ingat, ini adalah moving average. Jadi, setiap minggunya harus kita pantau lagi dia naik berapa banyak. Tapi intinya, for now, andaikan daily-nya Bitcoin gagal close di atas dari 30.000, siap-siap. Kemungkinan Bitcoin akan lanjut lagi mendekati MA200 Weekly. Dan selain dari itu, kita tahu juga bahwa index dollar kembali menguat setelah data CPI. Kita coba cek di sini. Kita bisa lihat, dia kemarin daily close di atas dari 104,2. Dia tepatnya close-nya itu di 104,749. Walaupun sekarang sedang koreksi lagi. Nah, ini cukup concerning, karena lagi-lagi ini pertama kalinya daily close di atas dari price range 104. Ini adalah resistance sebelumnya. Ini adalah resistance yang terbentuk pada tahun 2000. Berapa ini? Sorry, bukan resistance. Tapi awalnya ini adalah support yang tertembus di daerah September 2002an. Jadi, balik lagi ini cukup seram. Andaikan dia lanjut lagi naik, sampai mungkin retest daerah 108. Siap-siap kemungkinan besar risk on asset seperti kripto, saham, dan lain-lain akan terus menderita. Karena lagi-lagi banyak orang yang mungkin lupa berpikir bahwa ini hanya ke kripto saja. No. Kita cek. Ini untuk Dow Jones. Ini untuk S&P 500. Ini untuk Nasdaq. Semuanya sedang dalam kondisi merah merona. Jadi, baik lagi. Gue ingatkan sekali lagi, ini bukan permasalahan kripto karansi saja. Ini adalah permasalahan risk on asset. Dan tentunya kripto karansi market masuk ke risk on asset. Nah, seringkali orang-orang yang trading saham berpikir bahwa, oh beda, kripto itu lebih beresiko. Yes, benar. Kripto lebih beresiko karena volatile. Tetapi tidak berarti saham itu tidak risk on. Saham itu masuknya risk on. Jadi, sama-sama masuk dalam satu kategori yang sama. Apabila interest rate meningkat, mereka biasanya akan perform secara yang tidak terlalu bagus. Seperti sekarang. Jadi, semoga saja ini 104 ini tidak berubah menjadi support. Kalau ini berubah menjadi support dan dia mulai naik lagi ke atas, terus higher high, higher low, dan mencapai ke 108. Kembali lagi, winter akan diperpanjang. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya. Nanti kita akan lanjut lebih detailnya lagi di belakang. Oke, dan news kita hari ini datang dari Terra Ecosystem atau LUNA. Di mana Dokun akhirnya setelah kayaknya dua hari, dia tidak ada kontak sama sekali dengan orang-orang. Ya, minimal di Twitter ya. Sekarang dia mengeluarkan revival plan. Dan kita tahu dalam beberapa hari terakhir, LUNA ini menjadi satu perbincangan yang luar biasa sekali di dunia kriptokuransi. Cukup banyak yang stres. Dan cukup banyak yang kena efeknya. Jadi, kita tahu bahwa LUNA kemarin, bukan cuma LUNA, tapi LUNA dan USD Trading Pair itu sempat di-delist oleh Binance. Dan tentunya itu beritanya luar biasa. Besar sekali ya. Dan yang bikin lebih deg-deganya lagi adalah CZ menyatakan bahwa waktu itu LUNA ini di-delist atau ekosistem Terra ini di-delist karena kurangnya komunikasi dengan Binance. Jadi, mereka tidak seperti memberikan solusi yang cukup baik menurut si CZ. Lalu, tiba-tiba yang lebih mengagetkan lagi adalah tiga jam kemudian, tiba-tiba Binance memutuskan untuk re-listing. Jadi, sekarang kita bisa lihat di Binance, kita sudah bisa trade lagi LUNA dan USD. Jadi, apa yang terjadi dalam tiga jam tersebut? Kalau menurut dari CZ, akhirnya mereka mulai ada komunikasi dengan tim Terra. Dan Terra mulai mengeluarkan plan untuk revival. Dan sepertinya ini adalah salah satunya yang dipropos oleh Dokon sendiri. Jadi, kalian boleh baca lagi sendiri ya. Intinya adalah mereka atau lebih temannya Dokon mengajukan salah satu proposal untuk para validators. Jadi, lagi-lagi, ini bukan hanya disetujui oleh Dokon maka langsung jalan. Enggak ya. Ini harus disetujui oleh para validator di Terra ekosistem baru bisa berjalan. Jadi, simpelnya disini dia menyatakan bahwa ya, it's bad. Ya, it's bad. USD juga masih di-pack. Lalu, LUNA token juga fall sampai luar biasa besar. Sampai essentially zero menurut dia. Dan ya, baik lagi lah. Semuanya kacau. Tetapi, dia mempropos untuk bagaimana kalau kita reset saja. Jadi, validator reset network ownership ke 1 billion token saja. Dimana kita tahu sekarang token dari LUNA itu luar biasa banyak ya. Gue lupa tepatnya berapa. Kayaknya nyaris menuju 10 miliar. Jadi, proposal dari si Dokon ini adalah reset network dengan ownership 1 billion tokens. di-distribusikan dari sini. 40% atau 400 juta ini dibagikan bagi LUNA holders yang sudah memegang LUNA sebelum di-packing. Jadi, sebelum 1 dollar tick-nya ini mulai turun. Nah, ini alasannya kenapa ya? Ya, mungkin karena dianggapnya mereka ini yang tetap memegang LUNA walaupun harga drop. Dan 40% selanjutnya jatuh ke UST pro rata holders. Eh, sorry. UST holders dibagikan secara pro rata. Nah, ini tentunya adalah, ya lagi-lagi. Karena gini, banyak orang berpikir, wah selamatkan LUNA-nya dong. Selamatkan LUNA-nya. Jangan lupa, tujuan dari LUNA ekosistemnya atau Tera ekosistem adalah untuk men-support stable coins. Jadi, jangan sampai kebalik. Karena banyak orang ya, ya baik lagi ya, banyak mungkin nggak ngerti dengan proyeksi LUNA ini. Ya, banyak yang berpikir, pokoknya udah, balikin dulu LUNA-nya, UST-nya terserah. Nggak bisa. UST ini adalah main selling point dari Tera ekosistem. Kalau UST ini gagal total, nggak bisa balik lagi ke 1 dollar, ya Tera akan benar-benar mati menurut gue. Akan benar-benar kehilangan 100% kepercayaan. Maka dari itu, jangan sampai salah berpikirnya. UST-nya dulu balik 1 dollar, baru mungkin LUNA bisa balik lagi. Tapi kalau seandainya, ya baik lagi, kalau seandainya UST-nya gagal balik ke 1 dollar, ini akan luar biasa sulit sekali untuk LUNA atau Tera ekosistem bisa kembali lagi survive. Lalu selanjutnya 10% untuk LUNA holders di final moment. Jadi, buat orang-orang yang buy the dip, gitu kesannya. Nah, itu dapat 10%. Tentunya lebih kecil kenapa? Karena ya, ini bisa dibilang mungkin banyaknya spekulator juga. Ya, mereka berpikir bahwa, wah mereka beli saat LUNA drop 90%, pasti cuan. Itu pun tetap masih dihargai, dapat 10%. 10% lagi untuk community pool, untuk fund future development. Jadi, kurang lebih seperti itu. Jadi, bisa dibilang, ya mulai ada solusi. Dan mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan, makanya CZ kembali relisting LUNA pairs dan UST pairs. Semoga saja ini bisa cepat selesai semua. Dan lagi-lagi, ini belum final ya. Ini adalah bentuknya governance and proposals. Karena lagi-lagi, ini adalah decentralized. Mungkin masuknya ini sedikit a bit of a DAO. Di mana, ya harus ada persetujuan dari para validators. Bukan cuma dokon yang main ngajukan dan semuanya langsung disetujui. Jadi, kalau validatornya setuju, baru ini akan berjalan. Dan semoga saja, ini bisa cepat selesai. Dan harapan gue sebenarnya adalah baik lagi. Jangan sampai salah berpikir, oh LUNA-nya harus balik dulu 100 dolar. No! Itu lo mimpi di siang bolong, kalau lo berpikir LUNA-nya balik dulu 100 dolar, baru UST-nya yang balik. No! UST dulu harus 1 dolar, dia kembali lagi pack ke 1 dolar, baru LUNA ada chance untuk mulai recovery. Tanpa UST balik ke 1 dolar, sangat-sangat sulit sekali untuk Terra Ecosystem mendapatkan kepercayaannya lagi. Oke, jadi kita balik lagi ke Bitcoin. Tentunya untuk buy limit kalian pasti semua sudah tahu, karena gue sudah sering banget ngomong, yaitu FK 200 Weekly. Dan seperti yang gue bilang, gue pribadi sudah anggap ini winter. Walaupun winternya cukup unik, biasa winter itu bisa lama. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, winter itu bisa setahun bahkan. Ekstrimnya bahkan bisa mendekati setahun, cukup lama. Dan drop-nya very significantly. Blow off top, kelihatan. Tetapi kalau pada kali ini, cycle-nya cukup unik. Di mana kita masih sudah pernah drop ke angka sini, tetapi pecah kemarin. Dan seperti yang gue bilang, probability-nya apabila dia menuju MA200, yaitu reset cycle. Makanya gue bilang, ini masuknya winter. Dan baik lagi, yang menjadi pertanda bahwa ini akan lanjut lagi ke bawah adalah apabila Bitcoin tidak berhasil reclaim di area Rp30.000. Kalau daily close-nya masih gagal, masih terus kerejek seperti ini, ya probability dia benar-benar lanjut ke MA200 semakin besar. Jadi gue ingatkan lagi, untuk sekarang by limit yang masih stands adalah MA200 Weekly di daerah Rp21.800. Nah tetapi, ya baik lagi, apapun bisa terjadi, andaikan dia berhasil close di atas dan berhasil bounce. Nah bagi kalian mungkin yang agresif, ya sekali lagi gue ulangi agresif, boleh pertimbangkan untuk averaging di daerah situ. Itu yang pertama. Jadi, baik lagi, untuk agresif bisa pertimbangkan apabila ada daily close di atas dari Rp30.000 dan bounce di sini. Tetapi buat kalian yang konservatif, ya pertimbangkan tetap untuk di daerah Rp21.000 saja. Atau lebih tepatnya Rp21.800. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin dan berbagai macam altcoins lain, jangan lupa bisa menggunakan link rev lagi dari bawah. Dan satu lagi, DCWT ini bukanlah financial advice. Yang pertama, dan yang kedua, tujuan dari DCWT ini adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting. Oke, dan selanjutnya XRP. Di mana kita bisa lihat XRP kemarin ada relief rally. Ya, tetapi kalau kita lihat lagi-lagi, resiko. Dan bisa dibilang secara struktur, ini tembus struktur yang luar biasa kuat. Ini adalah Summer Low 2021. Dan yang lebih menyebalkannya lagi untuk XRP adalah dia, Kalau sampai dalam satu hari lebih 21 jam ke depan, close weekly seperti sekarang, maka dia akan close weekly di bawah dari MA200. Dan kalau kita cek, terakhir kali XRP jatuh di bawah MA200, ini cukup menyebalkan. Jadi, baik lagi. Untuk risk reward ratio-nya menurut gue nggak terlalu bagus kalau kita terus averaging XRP. Jadi, for now, untuk XRP kita jangan tambah dulu posisi. Walaupun sebenarnya ada struktur-struktur di bawah. Tapi kalau gue pribadi, gue akan stop dulu. Karena andaikan BTS yang lanjut lagi turun ke Rp21.000, Aset yang secara struktur lemah seperti XRP ini, kemungkinan besar akan lebih menderita dibandingkan alts lain yang strukturnya masih ada bentuknya lah. Kalau XRP ini bisa dibilang secara strukturnya udah luar biasa. Kalau kentang itu udah kayak mesh seperti itu, udah tertumbuk parah. Jadi, baik lagi untuk XRP, gue sarankan untuk hold dulu jangan averaging. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AFAX. AFAX kita bisa lihat kemarin juga ada sedikit relief rally, tetapi ini even worse than XRP secara candle-nya. Di mana kita bisa lihat week-nya cukup panjang dan dia tertekan sekali oleh para sellers di sini. Jadi, kemungkinan besar dia akan, ya, either dia mungkin pelan-pelan lagi naik dan membuat lagi lower low dan lower high, atau langsung membuat lower low di sini, ya, which is not good. Dan kita tahu bahwa AFAX ini sangat-sangat sekali terpengaruh oleh Luna. Ya, karena lagi-lagi buat kayaknya belum tahu, AFAX ini kemarin secara ekosistem cukup dekat dengan Terra Luna. Dan bahkan beberapa protokol dari AFAX memiliki liquidity di UST. Ya, dan kita tahu, haha, UST is doing really bad now. So, ya, jadi, baik lagi, ini mungkin efeknya terhadap AFAX, ya. Dan kalau kita lihat secara struktur, ya, masih, ya, berantakan juga sebenarnya, ya. Dan, walaupun seperti itu, ya, walaupun seperti itu, dia masih punya satu struktur, yaitu apa? Summer Low. Ya, jadi, baik lagi, Summer Low ini cukup penting, ya, karena saat dia turun parah di Juli 2021, ya, tentunya kita tahu mulai dari Mei, ya, Elon Musk waktu itu tiba-tiba menghentikan penerimaan Bitcoin, lalu China tiba-tiba nge-ban miners di, ya, di China, ya, dan seterusnya, ya. Dan kalau kita lihat di sini, masih ada. Jadi, untuk AFAX masih ada harapan bantalan terakhir, yaitu di $9 lebih 45 cent, ya. Dan kalau sampai BTC ke Rp21.000, kemungkinan besar AFAX akan kapitulasi ke daerah situ. Ya, jadi, kita lihat nih, dalam beberapa, ya, mungkin hari sampai minggu ke depan, apakah AFAX akan mengunjungi daerah $9 lebih 45 cent, yang terakhir kali dia kunjungi di tanggal berapa nih? 20 Juli sampai 21 Juli di 2021, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk AFAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB, kita bisa lihat, dia mulai menemukan support di Summer Low. Ya, buat kalian yang nggak tahu, 263 ini adalah struktur Summer Low yang terbentuk pada Juni dan arguably juga pada Juli 2021. Jadi, mungkin pertama kali terbentuk Juni, ya. Retest Juli, akhirnya ini yang membuat BNB kembali lagi meningkat, nyaris menemukan new all-time high di sini. Ya, tapi, baik lagi, nyaris, ya. Nah, dan bisa dibilang, ini dia bukti lagi bahwa TA works. Tetapi, ya, baik lagi untuk apa? Ya, untuk sebagai tool, untuk probability, bukan sebagai dukun pribadi kita. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, harga nggak berhenti sembarangan. Harga biasanya menemukan support dan resistance di titik-titik yang memang sebelumnya adalah sebuah struktur juga. Ya, seperti di sini contohnya, ya. So, kita bisa lihat pada tanggal, berapa nih? Tanggal 12 Mei, dia sempat retest dengan luar biasa ekstrim, ya. Lowest point-nya sampai di, berapa nih? 201 dolar. Lalu naik lagi dan daily close di atas dari 263. Lalu kemarin, kita bisa lihat, ya, pada tanggal 13 Mei, dia berhasil bounce di daerah 263. Ya, tetapi walaupun dengan new seperti itu, kita bisa lihat strukturnya masih jelas. Ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan ada possibility ini lower high juga. Ya, di mana kita bisa lihat resistannya kemarin itu ada di daerah sekitar 308. Loh, bang, kok bisa berhenti di sini? Ini adalah Fibonacci. Ya, jadi semua struktur, support dan resistance itu bisa berubah. Tadinya support tertembus bisa apa jadi? Resisten. Ya, resisten tertembus bisa jadi apa? Support, ya. Nah, kalau kita lihat kemarin, ya, dia sepertinya retest dan mulai, daerah 308 ini mulai berubah menjadi resisten. Ya, jadi lagi-lagi, for now, satu-satunya tempat buat kita averaging yang tersisa untuk BNB adalah di 263. Karena kalau SMP sudah mulai daily close di bawah dari 263, ya, ya, kemungkinan yang besar ini akan lanjut lagi turun, maka kita akan stop dulu untuk averaging. Ya, jadi bisa dibilang ini adalah pertahanan terakhir untuk BNB. Ya, setelah tembus dari sini, kita hold dulu, tinggal lihat BTC dan Ethereum. Ya, jadi bisa dibilang beberapa alts sudah di penghujung. Ya, ini adalah averaging-averaging terakhirnya, sampai terjadi reversal dengan BTC. Ya, jadi baik lagi, untuk BNB sekarang bisa pertimbangkan di daerah 263,6 untuk averaging-nya. Ya, dan sekali lagi, gue ingatkan, jangan terlalu besar, karena altcoins masih punya peluang untuk lebih dalam lagi dibandingkan dengan BTC dan ETH. Ya, oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum, kita bisa lihat bahwa dia kembali masih di atas dari 2.000 USD. Ya, sementara kemarin, buat kalian yang sudah pasang buy limit di daerah 1.708, pasti sedikit senyum-senyum sendiri. Ya, karena sekarang sedang dalam kondisi profitable, ya, walaupun nggak ekstrim sih ya. Ya, tapi 15% dalam kondisi sekarang sih ya bagus ya. Not bad, not bad at all. So, untuk sekarang Ethereum tentunya PR-nya adalah apa? Mempertahankan 1.780. Karena lagi-lagi, masih ada kemungkinan dia retest lagi ke daerah sini. Karena kenapa? Bitcoin masih belum berhasil tembus Rp30.000. Ya, kalau Bitcoin masih terus membuat lower low dan lower high, ketahan daerah Rp29.700-an sampai Rp30.000, Probability-nya akan mendekati kemah-200 weekly. Ya, secara historically seperti itu. Nah, kalau seperti itu terjadi, otomatis Ethereum mau tidak mau akan mengunjungi lagi. So, for now, Ethereum juga dalam kondisi yang cukup mirip seperti BNB, tapi ya mungkin nggak sekrisis BNB lah ya, sama EFAC juga mirip. Ya, dimana mereka sedang ada di daerah averaging akhir. Apabila Ethereum daily close, apalagi weekly close di bawah dari Rp1.780, ya kita mungkin akan cenderung stop dulu. Ya, karena lagi-lagi struktur di bawahnya berarti sudah pecah dari summer low. Jadi, untuk Ethereum, sekali lagi gue ulangi, averaging price-nya di Rp1.780,62. Ya, boleh. Kalian pakai buntutnya, boleh tidak? Ya, intinya adalah kalau sampai ini bertahan dan Bitcoin bisa reversal tanpa harus ke Rp21.000, kemungkinan besar Ethereum akan bertahan di sini. Ya, tapi kalau Bitcoin lanjut memutuskan kemah-200, kemungkinan besar akan lanjut lagi turun. Ya, jadi sekali lagi gue ingetin, untuk daerah averaging terakhir Ethereum adalah di Rp1.780.000 USD. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat, dia kemarin juga sama ya, mendapatkan relief rally. Dan kemarin berhasil close di sekitar berapa nih? Di Rp52.000 or something lah ya. Kalau kita lihat kemarin lowest point-nya itu di Rp37.000. Ya, luar biasa menyedihkan. Dan bagi kalian yang kemarin sudah averaging di daerah Rp44.000, berarti ya sekarang sedang dalam kondisi profitable. Tapi balik lagi ya, walaupun profitable sekarang, Bitcoin masih sepertinya belum selesai. Tapi gilanya apa? Buat kalian yang kemarin beli di daerah Rp44.000, sekarang sedang profit kurang lebih 21%. Jadi memang benar-benar Cryptocurrency Market is a very volatile market. Dan ya, beberapa orang cocok, beberapa orang tidak cocok. Ya, makanya selalu gue bilang untuk Cryptocurrency Market ini nggak selalu semua orang cocok dengan kondisi marketnya. Karena kalau kita terbisa menjaga resiko, dan kita berpikirnya lebih short term, seringnya kita kehajar market. So, for now, untuk ADA, tentunya PR-nya adalah mempertahankan Rp44.000. Kalau sampai ini jebol lagi, iya sudah, ya. Menurut gue cukup dulu deh kita averaging-nya. Bahkan arguably kalau beberapa orang mungkin sudah cukup dari sini ya, karena strukturnya pecah di 2021. Tapi ya, baiknya semua orang berbeda-beda. So, buat menurut gue yang terakhir untuk Cardano adalah di daerah Rp44.000. Andaikan sampai daily atau weekly close di bawah dari situ, kita stop dulu untuk averaging Cardano. Ya, jadi gue ulangi sekali lagi. Untuk daerah averaging terakhir Cardano adalah di daerah Rp44.000. Oke, dan selanjutnya Atom. Di mana kita bisa lihat Atom kemarin baru saja mengunjungi Summer Low dia di 2021. Buat kayaknya mungkin masih bingung apa itu Summer Low. Summer Low ini adalah daily close terendah yang dialami oleh aset-aset kripto saat drop kemarin di Mei sampai Juli 2021. Di mana itu adalah mini bear market dari cryptocurrency ya, di tahun lalu. Yang di mana akhirnya dia rally lagi dan ternyata menjadi semacam double top mungkin ya. Ada yang bilang double top, ada yang bilang dead cat bounce. Tapi kalau gue pribadi lebih masuknya mendekati ke double top ya. Kalau dead cat bounce biasanya lebih rendah, volume-nya lebih rendah juga price-nya ya. Tetapi di sini ya, dia sempat new all time high ya untuk Atom juga. Jadi untuk sekarang tentunya ya PR-nya baik lagi mempertahankan daerah 9 dolar ini. Ya kalau sampai bisa bertahan, ya tentunya lebih bagus ya. Tetapi sekali lagi menurut gue ini bukan keputusan Atom untuk dia bisa bertahan atau tidak. Keputusannya ada di Bitcoin. Apabila Bitcoin lanjut ke MA200, ini kemungkinan besar sudah setipis ini pasti akan nebus. Ya jadi lagi-lagi, untuk Atom ini adalah averaging terakhir, yaitu adalah daerah 9 dolar. Ya atau bisa dibilang ini adalah stasiun terakhir untuk averaging Atom. Anda nggak sampai tembus lagi, ya sudah kita stop dulu. Paling kita chartingnya tinggal tunggu apakah dia akan mulai membuat higher high dan higher low. So for now sekali lagi, untuk averaging terakhir Atom adalah di 9 dolar. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.